Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Bunda Tauri Pada video ini teman-teman Bunda mau Mengajak kalian melihat Bunda Mengecek tanaman hias Bunda sebentar nih Lihat nih Ada si pemakan daun ya teman-teman Ini ulat yang paling Bunda Gergetan banget Nanti bunda musnahkan Saja ya teman-teman Nah ini lanjut bunda Mau mengajak kalian Bersih-bersih daun aglonema Atau mengkilapkan Daun aglonema ya teman-teman Pertama-tama bunda Mau mempersihkan Daunnya ini dengan sabun Sabun cuci piring Itu loh Nah ini gosok-gosok saja ya Teman-teman dengan spawn bobnya Ini digosok-gosok Semua daunnya digosok-gosok Sampai Di tulang-tulang daunnya juga ya teman-teman Di batangnya juga ya teman-teman Bunda hari ini mau membersihkan Untuk 4 pot dulu Menyempatkannya Di waktu luang ya teman-teman Kita gosok-gosok semuanya Setelah kita gosok dengan sabun Semuanya ini ya teman-teman Kita bilas dengan air bersih Nah ini bunda Hasilnya setelah kita gosok dengan sabun Ini bunda menggosoknya kembali Dengan air biasa Kita bilas ya dengan Air yang banyak Begitu ya bunda Dengan air yang banyak Sampai kita gosok juga dengan spawn yang kita sudah bersihkan Nah seperti ini Cara bunda taure Membersihkan daun aglonema Agar mendapatkan daun aglonema yang Kinclong Yang mengemesin gitu Kita bersih-bersihkan aja Kita siram-siram Kemudian digosok-gosok Nah seperti ini teman-teman Kita Gosok-gosok-gosok Kita siram-siram Nah coba lihat Ini Tanaman aglonema Yang daunnya sudah bunda bersihkan Lebih kinclong Dan Lebih cantik ya teman-teman Nah jadi kita semangat Bikin semangat kita semangat lagi loh Untuk Kerja Untuk berartipitas Setelah melihat aglonema kita kinclong Yuk teman-teman Semangat dong Membersihkan daun aglonemanya Yang sudah mulai kusam Sudah banyak debu ya teman-teman Pokoknya Kalau Tanaman hias kita itu Cakep-cakep Segar Hati kita juga Ikut senang ya teman-teman Jadi berseri Nah ini teman-teman Kecolongan juga Bunda Ada Si Pencuri daun Tapi sudah Bunda buang ya Sudah bunda Musnahkan Itu si ulat Pemakan daun Nah ini Tunas-tunasnya juga banyak Sudah teman-teman Lanjut ya teman-teman Setelah bersih-bersih Kinclong-kinclong daun aglonema Bunda mau mengajak kalian Untuk mendekor dapur bunda Bunda pengen Mendekor Dapur bunda Yang polos-polos itu Dengan tulisan Happy cooking Dan Room laundry Nah kali ini Bunda cuma Menggunakan Alat sepedol Kertas Dan Stecker pom Bunda Menulis Happy cooking Dan room laundry Ya teman-teman Dengan menggunakan Sepedol saja Di kertas Kertas HPS ini ya Nah ini bunda Lagi nulis Happy cooking Tulisan happy cooking Di kertas HPS ya Bunda menulis ini Dengan Hati-hati Sekali Karena Agar mendapatkan Hasil yang lumayan Cakep Yang lumayan Bagus lah Soalnya bunda Bunda Bisa nulisnya Se Cakep-cakep Mungkin Ya seperti ini Hasilnya ya teman-teman Heavy cooking Untuk tulisan Room laundry Sudah bunda skip Aja Takut Videonya Kepanjangan Nah bunda Mau potong-potong Ini Stecker pom Nah Kayak gini ya teman-teman Heavy cooking Dan room laundry Bunda tempel Di sticker pom Untuk menempel Kertas tulisan Heavy cooking Dan room laundry Bunda tempel Dengan Double tip Nah Nampak seperti ini Ya teman-teman Kita tempelkan Saja Di dinding Dimana kita Pengen Meletakkannya Nah Kayak gini ya teman-teman Bunda meletakkan Heavy cooking Di atas Atau di dinding Dapur bunda Nah Kayak gini ya teman-teman Ini polos-polos banget Tidak ada Dekor apa-apa Cuma ada Bunga dari Marmer Dari dindingnya Nah ini Untuk room laundry Bunda Seperti ini ya teman-teman Lumayan ya Tulisannya Tidak cakep-cakep amat Nah Semoga kalian bisa Terinspirasi Untuk membuat Tulisan room laundry Maupun heavy cooking Di dapur kalian Dengan Menggunakan budget Yang sangat minim Terima kasih Semoga kalian Suka menonton video ini Wassalamualaikum Jangan lupa like